Terima kasih Anda masih bersama kami di New Screen Morning. Kementerian Perdagangan turun tangan menghadapi langkahnya oksigen saat PPKM darurat diberlakukan. Kementerian memastikan oksigen saat ini menjadi prioritas impor yang dipermudah oleh Kementerian Perdagangan. Langkahnya oksigen saat PPKM darurat diberlakukan membuat Kementerian Perdagangan mengambil langkah cepat. Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi menegaskan oksigen sudah masuk ke dalam list barang yang diprioritaskan pengadaannya oleh pemerintah. Lutfi memastikan sejak PPKM diberlakukan dan dibuat aturannya, Kementerian Perdagangan telah mempermudah impor oksigen. Dan memastikan tidak ada persoalan saat barang tersebut masuk ke wilayah Indonesia. Saya bisa pastikan bahwa oksigen ini sudah masuk ke dalam listnya dan mudah-mudahan tidak ada permasalahan untuk kegiatan pengadaan, terutama di batas negara. Jadi maksudnya dari luar, di daerah Indonesia. Jadi ini yang kita jadikan dan ini sudah menjadi eksepsi atau yang sudah dibolehkan dari pertama kali BNPB mengatur masalah daripada PPKM ini. Begitu ya Pak Dirjen ya, aturannya ya, Pak Oke ya? Betul Pak, betul. Kan dari Taiwan tadi sudah siap? Sudah siap. Jadi di Taiwan ini sudah jalan. Jadi sialah Kementerian Perdagangan memastikan menginsure bahwa seluruh barang-barang yang terutama sudah masuk ke dalam list yang dimintakan oleh BNPB dari setahun yang lalu itu akan melewati batas negara. Maksudnya masukin ke dalam wilayah Fabian kita itu seamless ya, tidak ada hambatan apapun. Lutfi berharap kelangkaan oksigen bisa cepat diatasi, sehingga penanganan terhadap pasien COVID-19 di Indonesia bisa cepat dilakukan dan dapat menurunkan angka kematian. Dari Jakarta, Rizka, UADXJ. Terima kasih telah menonton!